Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Ea Indonesia Kali ini kami akan membahas tentang Beberapa fakta menarik vampir laut makhluk misterius yang haus darah Dalam film, vampir digambarkan sebagai makhluk pengisap darah yang biasanya identik dengan gigi taring tajam dan kulit pucat Meski diseritakan sebagai makhluk menyeramkan tapi kamu gak perlu khawatir sama mereka karena vampir adalah makhluk mitologi yang tentunya gak bakal kamu temui Eits, tapi tunggu dulu bagaimana jika makhluk semacam vampir benar-benar ada di dunia nyata Yap, dia adalah Lambray Hewan aneh yang menghuni perairan ini memiliki nama latin Petromison marinus Mereka berasal dari Amerika Serikat dan telah menyebar ke seluruh lautan di dunia termasuk Indonesia Seperti julukannya Lambray adalah vampir laut yang menghisap darah ikan lain untuk bertahan hidup Penasaran dengan hewan misterius ini Yuk simak fakta menarik tentang si vampir laut ini Simak video ini sampai akhir ya Terima kasih telah menonton! Hewan aneh mirip belut Kamu pasti bertanya-tanya hewan mengerikan apa ini? Hewan semacam belut? Ular? Ikan? Atau alien? Jawabannya mereka adalah ikan Tapi jika dilihat dari fisiknya Lambray dan ikan terlihat sangat berbeda Tubuhnya memanjang seperti slinder Sedangkan ekornya pipih Kulitnya licin tanpa sisik yang dilengkapi kelenjar lendir yang disebut mucus Sirip tengah dorsalinya dikosongkan oleh tulang-tulang sirip bertulang rawan Memiliki sepasang mata dan tujuh lubang insan di sisi tubuhnya Yang unik adalah mereka tidak mempunyai rahang Meski mirip belut Pada faktanya, Lambray dan belut tidak digolongkan dalam kelas yang sama Lambray ditempatkan ke dalam kelas agnata atau kelas ikan tanpa rahang Ikan tanpa rahang tertua yang masih hidup Taukah kamu, Lambray diperkirakan sudah hidup sekitar 340 juta tahun yang lalu loh Artinya mereka sudah hidup sebelum dinasaurus ada Lambray dan Hackfish merupakan dua di antara 43 spesies ikan tanpa rahang primitif dari kelas agnata yang masih hidup Kedua ikan ini dinyatakan sebagai hewan vetri berata yang paling tertua di bumi Tubuh Lambray tidak banyak mengalami evolusi karena itulah julukan fosil hidup melekat pada mereka Meski hebat dalam beradaptasi namun revolusi industri adalah ancaman bagi Ramley Mereka menyukai perairan bersih tanpa polusi dengan pasukan oksigen yang cukup untuk pertumbuhan anak-anaknya Nah, jika kamu menjumpai Lambray di sungai itu berarti sungai tersebut memiliki ekosistem yang masih baik dan belum tercemar Mempunyai mulut yang mengerikan Yang unik sekaligus aneh dari ikan primitif ini adalah mulutnya Mereka tidak punya rahang, jadi mulutnya fleksibel dan dapat dengan mudah menempel pada permukaan Ada sekitar 150 gigi berbentuk kerucut tajam yang tumbuh di dalamnya Dan lidah yang memiliki pisau cukur terletak di tengah mulutnya Dengan gigi-giginya yang kerucut, mereka dapat menjekram kuat tubuh ikan menghancurkan sisik ikan menggunakan lidahnya yang setajam pisau cukur Mengoyak dagingnya hingga mereka bisa menghisap darah dan cairan tubuh dari ikan tersebut Yang perlu kamu ketahui adalah kekuatan hisap mulutnya bisa setara dengan kekuatan 4 penyedot debu Nah, jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya mulut mereka Hidup sebagai parasit Lamre laut adalah hewan parasit Mereka menempel pada inang dan menghisap darahnya Ikan yang menjadi inangnya lama-kelamaan akan mati karena infeksi luka yang disebabkan oleh gigitan lamre Semasa hidupnya, seekor lamre mampu membunuh ikan hingga lebih dari 20 kg ikan Di Amerika Utara, lamre dianggap sebagai spesies invasif karena kerap menyerang ikan-ikan komersial setempat tanpa bisa dikontrol Dengan banyaknya ikan untuk dimangsa dan sedikit pemangsa alami, lamre berkembang biak sangat pesat di Great Lakes Karena hal ini, perikanan di kawasan ini runtuh dan mengancam perekonomian di tahun 1940-an Spesies Andromos Lamre laut adalah spesies andromos Artinya, mereka merupakan ikan laut yang bermigrasi kehabitan air tawar untuk memijah Musim kawin biasanya berlangsung pada bulan Maret hingga bulan Juni Setelah kawin dan bertelur, mereka akan mati meninggalkan telur-telurnya di sebuah sarang Lamre muda yang telah melewati tahap larva akan kembali kehabitan aslinya yaitu air asin Namun, beberapa di antara mereka memilih untuk menetap dan menghabiskan sisa hidup di air tawar Mereka disebut dengan lamre sungai Mampu bertelur hingga ratusan ribu telur Fakta mengejutkan dari hewan ini adalah Lamre bertina mampu bertelur sekitar 30 ribu hingga 300 ribu telur Di dalam sekali hidupnya, lamre bertina akan melepaskan telur-telurnya ke sebuah cengkungan di dasar sungai yang telah dibuat oleh lamre jantan Mereka seperti katak yang bisa bermetamorfosis Telur-telur akan menetas dan menjadi larva Pada fase ini, mereka buta dan ompong selama sekitar 3 hingga 7 tahun Mereka akan mengubur diri dan memakan mikroorganisme yang berada di dasar sungai Setelah mata dan gigi mereka berkembang, mereka menjadi lamre dewasa dan kembali ke laut untuk hidup sebagai hewan parasit Nah itulah fakta menarik vampir laut, mahluk misterius lamre yang haus darah Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share ya Bye-bye Terima kasih telah menonton video ini